Intro Kepala Kejaksaan Negeri Toba Somosir, Robinson Sitorus didampingi Kasih Intel Gilbert Berserta camat Lumban Julu Mangara, menyambangi dua anak perempuan korban pelecehan seksual AS 7 tahun dan LS 9 tahun Yang masih duduk di bangku sekolah dasar oleh ayah kandungnya sendiri Bertempat di kantor Kepala Desa Sionggang Selatan, Lumban Julu Kabupaten Toba Memberikan perhatian sosial berupa dua tas sekolah beserta perlengkapan dan sembako Kedua anak tersebut turut didampingi oleh orang tua, yaitu ibu bernisial DM 34 tahun Acara berlangsung singkat dengan motivasi yang diberikan oleh Kaja Rito Basah Kami dari Kejaksaan Negeri Toba Somosir, didampingi oleh Bapak Camat dan Kepala Desa Hadir di desa ini, dia turut priatin ya terhadap musibah yang dialami satu keluarga Yang dimana ada kasus tindak bidana cabul terhadap anak di bawah umur Yang dilakukan langsung oleh orang tuanya atau bapaknya terhadap dua anak sekaligus Kami sangat prihatin oleh sebab itu pada hari ini kami datang hadir Ya, Kejaksaan Negeri Toba Somosir sebagai lembaga pendekatan hukum Sebenarnya juga ada fungsi sosialnya, oleh sebab itu kami hadir pada hari ini Mungkin memberikan perhatian sedikit secara psikologis bagaimana anak-anak ini Supaya menghindar ataupun jauh dari trauma fisikisnya Ya, bantuan ya kepada anak-anak ini baik buku maupun tas dan pembelajaran maupun alat-alat sekolah Baik, terima kasih saya sebagai kepala desa juga untuk prihatin atas kejadian ini Tapi dari pemerintah desa yang bisa kami lakukan untuk sementara ini Masih tahap perlindungan kepada pihak sekorban Karena ada hamarah masyarakat sebelumnya yang berniat untuk mengusur pihak korban Tetapi itu kami urungkan dengan cara penjelasan Dari Sumatera Utara, Berlin Yebe, Tribrata TV Salam Tribrata Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!